Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Depon Kelvin dari Ami Islam Yaki Jang Akan menceritakan sebuah dongeng dari Kepulauan Riau Yang berjudul Sungai Jodoh Encik-encik pon-pon semua Tolong simak dan dengarkan cerita saya ya Konon pada suatu hari Mabongsu yang hidup yatim piatu Tengah sibuk mencuci pakaian putri majikannya Di atas batu di sungai Tiba-tiba Mabongsu melihat ular sebesar lengan Yang berenang-renang sambil melenggak lengbok Lampan sekali gerakannya Karena sedang menggerita suatu Tanpa ada daging di bagian punggungnya Seperti bekas di kelar-kelar Dari bagian tengah hingga rusuknya Aduh, kasian sekali kata Mabongsu Sambil menggelen-gelen Namanya saja mahluk punya ular Biarpun ular sekalipun Dia pasti tahu Merasakan pedih, perih, dan sakit Ular ini patut ketolong Pikir Mabongsu Mabongsu mengambil ular tersebut Lalu taruhnya di bagian cucian Untuk dirawat dan diobati Hingga keseluruhan Selama berpakan pekan Ular yang dirawat Mabongsu pun Akhirnya sembuh Badannya pun kian bertambah besar Setiap kali badannya bertambah besar Kulit ular pun juga terkelupas Sedikit dan besar sedikit Setiap malamnya Syukurlah Buku sembuh juga Kata Mabongsu Seraya memungut kulit ular tersebut Halimbangkan yang di api Asapnya pun mengepul-ngepul Condong kian kemari Mengikuti arah tiupan alien Sungguh menakjubkan Bila asap itu condong Kepulau Jawa Maka melayang-layanglah Batu kondong Tinggal berkondi-kondi ke rumah Mabongsu Wah Banyaknya Kian bertemu Dan Apabila asap itu condong Ke negeri Tiongkok, Cina Maka Melayanglah Sikra sutra Cina Menuju rumah Mabongsu Tinggal berimpar Wah Dan Sikra 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 Dan Apabila asap itu condong Ke negeri India Maka Melayanglah Permadani yang indah Menuju rumah Mabongsu Hingga berkondi-kondi Wah Lembutnya Permadani ku Begitu juga dengan Mas Perak Dan uang ringgit pun Berderung-derung Terjerah dari langit Apabila asap itu condong Ke sinar kura Wah Banyaknya Mas Maka Dalam tempoh Sebulan-bulan saja Kayak rayalah Mabongsu Dan sekarang Mabongsu dikenal Sebagai seorang gadis Tidak Orang Karya yang suka Menolong orang di kampungnya itu Amalah memurah Senang Dan baik hati Mabongsu pun juga Senang sedekah Kepada tetangganya Yang membutuhkan Oleh karena itu Tidak memancing Ini dengki Kepada tetangganya Malahan Banyak yang memuji-muji Mabongsu Karena pelilakunya itu Namun Lain halnya Dengan Mabia Dan Siti Maya Anak bekas Majikan Mabongsu itu Merasa disaingi Oleh karena itu Mabia suka Mengintip-mintip Apa sih sebenarnya Yang membuat Karya rayalah Mabongsu itu Suatu malam Mabia Mimintip Beri dinding Celah-celah Kediaman Bumah Mabongsu Dia melihat Ih Ada ular sebesar Betis Rupanya Oh Dari kulit Ular yang dibakar Inilah mendatangkan Rata karun Baiklah Akan ku cari juga Ular sebesar itu Kata Mabia 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 langsung bergegas Masuk ke hutan Dan ingin mencari ular Seperti Mabongsu Nah Kini ku dapatkan juga Sering mengambil ular yang sedang tidur Masukkan ke dalam bunyi Untuk tengah tidur Siti Mabia akan kaya raya Siti Maya akan kaya raya Kata Mabia Di dalam hati Sambil tertawa Dan memainkan Tiba-tiba Siti Maya berintih Mak Tolong Mak Ada ular di kamanku Mak Tolong Mak Badan Siti Dibutuk petok Mak Tolong Mak Siti Siti Sakit-sakit sedikit Tahanlah nak Kita kan menjadi orang kaya nih Sementara itu Mabia belum mengetahui Keadaan Siti Maya yang Anak Lalu Luka di tubuh ular Mabungsu pun Akhirnya sembuh Sementara itu Mabungsu sudah menjadi Seorang gerimauan Yang cukup terkenal Cuma rumah gedung Yang bergidang Saja yang belum dimiliki Baiklah Rumah kediaman Mabungsu Akan segera dibangun Kata ular itu Di dalam hati Sementara itu Mabungsu sendiri Belum mengetahui Apa sebenarnya Yang dipikirkan Oleh ular itu Malam itu Mabungsu Menyediakan makan malam Untuk ularnya saja Jangan terkejut Mabungsu Malam ini juga Antarkan aku Ke sungai pertemuan kita Setahun yang lalu Hah Engkau mau diberikan Tentu ular ku Baiklah Kalau itu permintaanmu Mari Kuantarkan kau Ke sungai pertemuan kita Setahun yang lalu Mabungsu membawa Ular itu keluar rumah Lalu menuju Ke seluruh Mabungsu Berisi ular itu Ketika sampai disini Budi mu Belum dapat Kubalas dengan seimbang Belum estipal ya Aku Berutang nyawa Dekanmu Mabungsu Hai ularku Bukankah Kekalianku ini Sudah berlupa Ruah darimu Ya Tapi Pilih kasih sayang Belum dapat Kubalas dengan Maaf Mabungsu Semoga kau Sudi Aku melamanmu Untuk Berubah menjadi sebuah gedung Yang cukup megah Halam Gedung itu terletak Di halaman rumah Mabungsu Konon Tempat ketiban Yang segera itu Sekarang dinamai Desa Tiban Asalnya dikata Tiban Adalah Kejatuhan keberuntungan Beroleh Kata sahibul Hayat Esok harinya Tergelar langsung Waktu pesta Yang meriah Di rumah Mabungsu Jauhan orang Datang Tak ada Di mana Mereka Tak satupun Orang yang tahu Sementara itu Warga Mabungsu Yang tamak Dan lobak Tengah sibuk Menerima kematian Siti Bayang Anaknya itu Anak gadis itu Menjadi korban Di batoknya Ular Budisa Yang dilangkap Mabungsu Ibu Karena ingin Mendapatkan Kekayaan Secara Merada Sekarang Sungai Pertemuan Mabungsu Dengan Ular Sepi Itu pun Dipercayai Sebagai tempat Penemuan Jodoh Yang disebut Sungai Cucur C-C pun Puan Semua Ada penulisan Orang yang dapat Ditarik dari ceritanya Adalah Berbuat baik Kepada siapapun Maupun manusia Ataupun Juman Karena Perbuatan baik Akan dibahas kebaikan Dan berbuat jahat Akan dibahas juga Dengan kejahatan Cukup Sekian cerita dari saya Kalau ada kesalahan Dan nilai Mau di maafkan Saya akhiri dengan Wabilai Topik wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh